Pembangunan seluruh mempertimbangkan diri dalam pelugas permohonan-pemohon Proses panjang sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Timur kini telah mendapat titik terang Pasangan nomor urut 3, Ardian Syah Sulaiman dan Kasmidi, Bulang dipastikan menjadi pemenang pemilu setelah gugatan yang dilakukan pemohon Paslon, Mahyunadi, Lulu, Kinsu ditolak Mahkamah Konstitusi Persidangannya pun dilakukan secara virtual, Ardian Syah Sulaiman dan Kasmidi, Bulang bersama tim kuasa hukum serta sejumlah tim sukses dari perwakilan partai pengusung Ikut mendukung dengan bersama-sama menyaksikan keputusan tersebut secara virtual Suasana Riuh pun pecah saat majelis hakim membacakan putusannya menolak gugatan atas permohonan nomor urut 1, Wahyunadi, Lulu, Kinsu Ketua Tim Lawyers termohon Febri Dian Syah juga mantan jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebutkan bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan final Keputusan ini sekaligus menguatkan keputusan KPU Kutai Timur sebelumnya yang telah menetapkan termohon sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Sudah dikotok oleh Mahkamah Konstitusi jadi sekaligus itu menguatkan sebenarnya hasil pilkada yang sudah dilakukan di Kutai Timur sebelumnya Kita tentu akan bicara ke depan setelah Mahkamah Konstitusi menegaskan atau menguatkan keputusan KPU sebelumnya Maka tentu kita berharap pemerintahan daerah di Kutai Timur nanti segera terwujud sesuai dengan visi misi yang sudah disusun sebelumnya Dan dari kami tim hukum yang paling penting adalah harapannya kepemimpinan tersebut nanti benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kutai Timur Sementara Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil keputusan KPU Kutai Timur dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih Kepada seluruh masyarakat Kutai Timur yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Kutai Timur Tersenama saya dengan Pak Kasimini Bulang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kutai Timur Dimana saja berada pada saat ini bahwa persoalan yang terkait dengan hasil pemilu keadaan yang lalu Alhamdulillah hari ini telah selesai dan Kutai Timur mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi Siap bersama-sama dengan masyarakat Kutai Timur untuk kembali membangun Kutai Timur Terima kasih telah menonton!